Pemerintah sejumlah nasabah Jiwasraya diterima oleh perwakilan Otoritas Jasa Keuangan untuk beraudiensi. Dalam pertemuan tersebut, pihak OJK berjanji, saran dan solusi dari nasabah akan disampaikan ke Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan. Otoritas Jasa Keuangan akhirnya memenuhi permintaan nasabah korban kasus Jiwasraya untuk melakukan audiensi. Audiensi berlangsung siang tadi di ruang media OJK. Salah satu nasabah Jiwasraya, Tommy Yusman, mengatakan nasabah menuntut dua hal ke OJK dan pemerintah, yaitu meminta sikap tegas OJK dan adanya kepastian pembayaran bagi para korban. Tolonglah itu pemerintah mengerti sedikit, kita sebagai anak bangsa, bukan kita ini uang dari mana-mana, ini boleh diusut aja, uang kita adalah patriasi juga masuk sini. Itu nasihat dari pemerintah, kenapa sekarang nyangkut begitu, itu memalukan banget. Semua sudah kita sampaikan, semoga OJK ini bisa bantu kita, bisa kerja lah. Di negara manapun juga itu masalah keuangan OJK, perannya itu luar biasa besar. Hingga kini pihak Otoritas Jasa Keuangan belum memberikan pernyataan pasca pertemuan. Rencananya para nasabah akan melakukan audiensi juga ke Kementerian Keuangan. Dari Jakarta, Muhammad Olga, INews melaporkan.